Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak, ketemu lagi dengan Miss Iwin Untuk kali ini Miss Iwin akan mengajak kalian belajar materi yang berbeda lagi Kita akan belajar gambar cerita Nah, bagaimana kabar kalian? Miss Iwin yakin, meskipun kita jarang bertemu, hanya bertemu via Zoom, video call, Whatsapp Kalian tetap semangat belajar bersama Miss Iwin Sehat selalu ya anak-anak Dulu kita sudah belajar tentang teks non-fiksi, pantun Setelah itu baru saja kemarin kalimat utama dan hidup pokok Nah, hari ini kita akan belajar gambar cerita Gambar cerita adalah gambar berdasarkan cerita Atau cerita yang dibuat dengan ilustrasi berupa gambar Nah, kemarin kan kalian sudah mendapatkan di lesson kit paket seperti ini Isinya apa saja, gunanya untuk apa Nanti kita bahas ya Setelah kalian melihat penjelasan Miss Iwin di PowerPoint Sebelumnya, mari kita awali pembelajaran kali ini dengan berdoa terlebih dahulu Berdoa mulai Amin Sekarang waktunya kalian menyimak PowerPoint tentang gambar cerita Terima kasih telah menonton! Nah, anak-anak Tadi kalian sudah menyimak apa itu gambar cerita Bagaimana cara membuatnya Gambar cerita terdiri dari apa saja Sekarang kita akan mengulas apa yang sudah dibawa pulang oleh orang tua kalian Ketika mengambil lesson kit kemarin Yaitu paket dari Miss Iwin yang isinya apa saja ya Seperti ini kan bentuknya Nah, kita buka ya Yang pertama kalian mendapatkan satu paket kertas Nah, yang sudah Miss Iwin berikan paper ini ya Paper clip di sini Nah, ini nanti diisi nama kalian Kemudian di dalamnya ada kertas ket Masing-masing kalian mendapatkan satu, dua, tiga, empat kertas ket Nah, kemudian kalian juga mendapatkan dua lembar woksit Nah, ini ada penjelasan Miss Iwin di sini Terus ada satu gambar Kemudian ini ada gambar kedua, gambar ketiga Dan ada contoh ceritanya Ini alternatif pilihan jika kalian menggunakan gambar cerita Dengan metode gambar yang kalian ceritakan Tapi kalau kalian memilih untuk ada cerita Nah, kemudian kalian menggambar sendiri dengan dibantu orang tua atau kakak atau ok Boleh sekali, nak Nah, selanjutnya di dalam paket tadi ada juga origami yang disini membawakan Masih-masih anak mendapatkan tiga buah origami Tujuan origami ini adalah untuk melengkapi kalian berkreasi Miss Iwin, anak-anak BMD itu adalah anak-anak yang kreatifitasnya tinggi Kemudian ada alat berkaitu yang bisa kalian pakai, sayang Ada gunting, hati-hati yang menggunakan gunting Kemudian ada lem Dan selanjutnya, sederhana sekali Sepidol yang pernah kalian bawa pulang ya 12 warna sepidol seperti ini Nah, karena ini kertasnya lebar Sedangkan gambarnya kecil ya Gambarnya hanya separuh saja Kalian boleh menggunakan gunting untuk mengkreasikan Jadi Miss Iwin memberikan contoh yang sederhana Nah, misalnya kalian gunting dari bagian atas menjadi lengkung-lengkung seperti ini Boleh sekali, nak ya Miss, aku itu sukanya yang lacik-lacik, boleh Miss, ada bolanya, boleh sekali, sayang Contohnya seperti ini ya Nanti di bagian bawah kalian juga bisa memotongnya Nah, kalau sudah Ini ada origami yang nanti kamu tempelkan di depan sebagai sambung, boleh sekali Atau kamu menggunakan halaman terakhir untuk membuat sambung dipotong terus ditempelkan di sini Boleh juga, anak-anak ya Nah, langkah selanjutnya adalah Karena metode yang Miss jelaskan ini adalah gambar yang diceritakan Gambar-gambar yang ada di loksir tadi Nah, yang ini Itu kamu potong lalu ditempel Hasilnya seperti ini Ya, jadi seperti ini Ini nanti masih ada sisa di bawahnya untuk kalian membuat cerita atau menuliskan cerita Biar lebih menarik Miss, ada metode sederhana nih ya Kalian bisa lihat di Youtube juga ya Kalian bisa mengambil spidol tiga warna ya Warna yang paling kalian sukai apa? Tentu saja Dicoba-coba dulu, sayang Nah, anak-anak Gambar di worksheat kalian yang seperti ini Itu tujuannya untuk dipotong ya, sayang Yang seperti ini Tujuannya untuk dipotong Nanti ditempel menjadi seperti ini, sayang Ya, ditempel berdasarkan urutannya Karena itu adalah rangkaian cerita yang berupa gambar Tugas kalian kan menceritakan Apa sebenarnya yang bisa diceritakan dari gambar tersebut Sebagai pemanis Kalian bisa mengambil spidol dengan dua warna boleh Tiga warna boleh Tapi biasanya seni itu tiga ya, sayang Nah, kalian bisa mengambil warna yang kalian suka Misalnya merah Kemudian biru Nah, sama yang satunya Pink ya Atau merah muda Nanti kalian buka Bersamaan tiga warna itu Nah, seperti ini ya Tiga warna Kalian buka Nah, pasti kalian lebih bisa berkreasi daripada Missy Win ya Missy Win yakin itu Nah, terus kalian goreskan bersamaan, sayang Nah, misalnya seperti itu ya Nah, kalau sudah ada bingkai seperti ini Nah, ini sederhana sekali, sayang Jangan lupa ditutup spidolnya ya Nanti kalian terus membuat ceritanya Nah, ceritanya ditulis disini Nah, lebih bagus lagi ceritanya itu Kalian buat dengan media spidol Karena tadi dalam penjelasan powerpoint Kalian diberitahu bahwa gambar cerita akan lebih menarik Dengan pewarnaan yang bagus Misalnya disini ditulis Kamu menggunakan gaya penceritaan aku Misalnya Aku adalah Nah, misalnya seperti itu Teruskan sendiri ya Nanti kalian bisa bekerja sama dengan orang tua Dengan kakakmu di rumah ya Begitu Nah Nah, anak-anak Kreasi tadi bisa sekali kalian kembangkan sesuai dengan yang kalian mau Jangan lupa perhatikan pengwarnaan Kerabian Kemudian Cek dulu ceritanya Apakah sesuai dengan gambarnya Sebelum kalian kumpulkan ke Miss Ywin ya Mis yakin Anak grade 5 Anak kelas 5 itu bisa sekali membuat cerita Dari sebuah gambar yang berurutan Terima kasih untuk pembelajaran hari ini Jika kalian belum paham Kalian bisa menghubungi Miss Ywin Via video call What's up Atau kalian telpon Miss Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya Mari kita akhiri dengan hamdallah bersama-sama Alhamdulillahirrobilalemin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya